Anak cewek ini disuruh ayahnya menyelam ke dasar lautan untuk memancing Putri Duyung naik ke daratan Dengan senang hati anak ini mengiakan ayahnya Dia langsung menyelam dan benar dong dia bertemu dengan Putri Duyung yang cantik Tapi karena kelamaan menyelam anak ini hampir kehabisan nafas dan Putri Duyung ini menolong anak ini untuk naik ke atas Anak ini kelihatan senang dan berterima kasih Tapi tiba-tiba dari belakang ayahnya ini menceki anaknya agar si Putri Duyung itu menangis melihatnya itu Gak lama Putri Duyung ini beneran menangis dan air matanya itu berubah jadi mutiara Orang-orang yang ada di dalam perahu ini yang melihat kejadian itu langsung menyelam ke dasar lautan untuk mencari mutiara itu Untungnya anak ini berhasil melepaskan cekikan ayahnya ini Tiba-tiba muncul nih tsunami yang membawa hiu-hiu dan mengempaskan perahu mereka ini guys Si ayah dan anaknya ini jadi terapung di atas lautan Tapi si ayah ini berusaha menolong anaknya naik ke atas perahu Tapi sayangnya lanjut part 2